Chapter 171 Selamat, Grandmaster Zuo, atas pemulihan dan peningkatan kamu. Liu Yizhen memberi isyarat hormat sambil tersenyum. Zuo Fan meliriknya, lewati obrolan ringan dan katakan apa yang kamu inginkan. Wajah Liu Yizhen membeku sesaat, lalu berkembang menjadi tersenyum lebar. Grandmaster Zuo adalah pria dengan bakat sejati. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Huh, itu semua berkat mengetahui tidak ada seorangpun di dunia ini yang membantu orang asing tanpa mendapatkan imbalan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kamu pasti mencari sesuatu yang besar untuk memberikan pil kelas 6. Tatapan tajam Zuo Fan menembus dirinya. Liu Yizhen menggumamkan sesuatu dengan pelan lalu melemparkan dirinya ke kaki Zuo Fan. Bersujud tiga kali, murid Liu Yizhen mengagumi bakat Grandmaster Zuo yang tak ada habisnya. Aku mohon kepada Grandmaster untuk menerima aku. Terkejut, bahkan dalam mimpi terliar Zuo Fan, dia tidak menganggap permintaan orang tua itu seperti ini. Sambil merengut sebentar, dia berkata, beri aku slip batu gyokosong. Mata Liu Yizhen berbinar dan menyerahkannya dengan gembira, ya, tuan. Bahkan dia tidak menyangka permintaannya akan berjalan begitu lancar. Namun, Zuo Fan memejamkan matanya sejenak lalu mengembalikan slip gyok itu, Grandmaster Liu. Slip gyok ini berisi tiga keterampilan rahasia alkimia, hutang aku kepada kamu. Kami sekarang seimbang. Jangan menyebutkan magang lagi. Aku tidak menerima murid. Mengapa aku harus mengambil yang lain ketika yang pertama dan terakhir hampir membuat aku terbunuh? Huh, mengajar murid membuat tuannya kelaparan. Pepatah ini sangat tepat. Aku akan mematuhinya sepanjang hidupku. Zuo Fan menghela nafas, mengingat murid pengkhianatnya itu. Liu Yizhen ingin mengajukan kasusnya, tetapi Zuo Fan memotongnya dengan gelombang. Zuo Fan kemudian menoleh ke Xiao Dandan, melemparkan cincin hitam pekat padanya. Xiao Dandan terkejut. Bukankah itu cincin penyimpanan yang sama yang diberikan Chu Qing Cheng padanya? Bawa ini kembali ke edifis Lord Chu. Katakan padanya bahwa aku telah membayar bantuan untuk obat itu. Dia dan aku sekarang seimbang. Bagaimana denganku? Xiao Dandan panik, hatinya kacau balau. Zuo Fan mengerutkan alisnya dan melihatnya dengan lucu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lakukan apa saja. Dia mengambil satu langkah dan melesat tinggi ke langit, menghilang dalam sekejap. Liu Yizhen menyaksikan slip batu giok itu tertunduk, lalu menghela nafas saat dia memasukkannya ke dalam cincinnya. Xiao Dandan menatap langit dan menangis. Wah, sayangku tidak menginginkanku. Dong Xiaowan melihat Xiao Dandan yang patah hati dan menundukkan kepalanya dalam kesedihan. Setidaknya Zuo Fan menjelaskan dirinya kepada Xiao Dandan tanpa memandangnya sekilas. Apakah aku tidak berharga di hatinya? Dong Tianba melihat melalui kesusahan saudara perempuannya dan menepuk bahunya, pria pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Tidak ada kesamaan antara dia dan kita. Dong Xiaowan mengangguk, hatinya jernih. Bagaimana mungkin seorang gadis dari klan kelas 2 pantas mendapatkan pahlawan yang melawan tujuh rumah? Tapi itu tidak berarti dia bisa menerimanya. Dia menatap Xiao Dandan yang meratap dan merasa iri. Setidaknya dia melirik wanita ini. Di malam yang berkabut, di antara rumah-rumah kumuh yang rusak, sosok cantik Chu Qing Cheng membuat gambar menyentuh berdiri di sana di bawah sinar bulan. Dia berada di belakang pengawas iris dan kelompok Long Jiu sementara murid-murid Drifting Flowers Edifice menjelajahi tempat itu untuk mencari tanda-tanda Zhuovan. Gedung Lord Chu, sudah empat hari. Apakah kau yakin dia akan kembali ke sini? Xie Tianyang menguap. Chu Qing Cheng diam saat dia melihat arah pelarian Zhuovan. Tetapi matanya berkedip dengan tekad. Disinilah kita tinggal bersama. Aku tahu dia akan datang ke sini setelah dia aman. Huh, itu hanya berarti kamu tidak mengenalnya. Bocah itu adalah pembunuh yang kejam dan dingin. Ketika dia jinak padamu di masa indah itu, hanya dia yang memainkan perannya sebagai Song Yu. Itu bukan dia yang sebenarnya. Xie Tianyang menghela nafas. Chu Qing Cheng tersenyum, tetapi pikirannya tetap. Aku percaya pada perasaan sejak saat itu. Dia tidak akan meninggalkan aku. Kami hanya bisa berharap. Xie Tianyang menghela nafas, tidak percaya sedikitpun. Ketuk, ketuk, tiba-tiba terdengar derap kuda dan semua orang melihat kereta usang mendekat. Mata Chu Qing Cheng bersinar, hatinya bahagia. Dia mengenali kereta ini, itu milik Song, eh, Zhuovan. Dia kembali, Chu Qing Cheng menangis, bergegas bersama yang lain di belakangnya. Tetapi orang-orang yang keluar hanyalah Dong Tianba, Dong Xiaowan, dan Xiao Dandan yang menangis. Chu Qing Cheng menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya insi dan bertanya, Kamu kembali tanpa menemukannya? Dong Xiaowan dan Xiao Dandan putus asa dan sedang tidak mood untuk berbicara. Dong Tianba membungku, edifis Lord Chu, kami memang menemukannya. Tapi, dia pergi begitu dia pulih. Kami tidak mengikuti. Apa, dia pergi? Chu Qing Cheng berseru kaget sebelum dia bisa menyelesaikannya. Pria ini pergi tanpa memberinya penjelasan. Mengapa, wa'ah, saudari Qing Cheng, sayang tidak menginginkan kita. Xiao Dandan tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan membiarkan itu keluar dalam bentuk sungai air mata. Chu Qing Cheng tercengang saat pengawas peoni menarik murid tersayangnya ke dalam pelukan. Dandan, katakan padaku, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Mengendus dua kali, Xiao Dandan memberikan cincin hitam kepada Chu Qing Cheng dan berkata di antara air mata, saudari Qing Cheng, dia berkata dia membalas budi untuk obatnya. Mulai sekarang tidak ada hubungan di antara kita. Apa? Apakah dia tidak punya hati nurani? Apa dia tidak punya hati? Pengawas peoni menjadi marah. Sudah ku bilang, laki-laki tidak baik untuk apapun. Chu Qing Cheng hilang saat dia mengambil barang-barang dari cincin. Itu adalah tablet roh yang diberikan Chu Qing Cheng kepada Zhuovan sebelum kematiannya. Sekarang, Zhuovan mengembalikannya. Seolah-olah dia tidak mengenalinya sebagai istrinya. Ada juga sebuah kotak dan Chu Qing Cheng melihat ke dalam dengan tatapan mati. Bibi Tao mengambilnya dan menghela nafas, setidaknya dia memiliki hati nurani untuk meninggalkan ini. Bu Chu Qing Cheng tidak bisa membuat dirinya peduli tentang apapun, bahkan tidak kembalinya akar bodi. Yang dia rasakan hanyalah kehilangan. Kecuali untuk mengembalikan botol bodi jadesap, semuanya kembali. Artinya lantang dan jelas. Mulai sekarang mereka adalah orang asing. Maksudmu, dia memanfaatkanku sepanjang waktu? Chu Qing Cheng bergoyang saat dia berbisik. Namun raut wajahnya berbicara banyak tentang penyangkalannya. Aku akhirnya menemukan pria yang aku cintai, hanya untuk tertipu pada akhirnya. Sieti Anyang sudah lama melihatnya datang dan batuk. Gedung Lord Chu, biarkan aku mengatakan sesuatu, tapi jangan marah. Bocah itu memberi tahu kami bahwa dia datang ke Drifting Flower City untuk bodi jadesap. Tapi karena keterlibatan Bupati Istet secara tiba-tiba, dia membantu kamu secara sepintas. Dan itu hanya setelah menilai bahwa manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Tindakannya tidak didorong oleh kebaikan atau kasih sayang, jadi tolong jangan merasa sedih. Menggigil, Chu Qing Cheng mengerutkan kening. Masih tidak mau mempercayai apa yang ada di depannya. Pengawas iris tidak tahan lagi dan menepuk bahu Chu Qing Cheng. Dia tahu Chu Qing Cheng baik di luar, tetapi cukup bangga di dalam. Tidak ada pria yang berhasil menarik perhatiannya. Tapi kali ini, dia akhirnya menemukan seorang pria di hatinya sendiri, hanya untuk dibuang tanpa sedikitpun penyesalan. Rasa sakit yang pahit adalah luka yang jauh lebih dalam daripada luka daging. Peony Overseer juga harus mengatakan sesuatu. Berani-beraninya bajingan ini menghancurkan hati edifis lord kita? Lain kali aku melihatnya, aku akan mengupas kulitnya. Bisakah, mendengus, si Etianyang mengejek dari samping. Terkejut, pengawas Peony membasahi bibirnya yang kering saat dia mengingat kekuatan aneh Zofan dan getaran dingin merayapi tulang punggungnya. Aku mengambilnya kembali. Aku hanya akan mengutuknya di kepalaku. Yang lain tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Eh, apa ini? Tao dan Yang mengeluarkan botol dari cincin. King Cheng, apakah kamu memberinya ini juga? Menggelengkan kepalanya, mata Chu King Cheng kabur. Aku tidak memberi dia pil ini. Sambil menyipitkan mata, mata Tao dan Yang bersinar. Itu pasti hadiahnya. Dia membukanya dan menebalkan aroma obat tercium, bersama dengan Auman Samarnaga. Bukankah ini pil kelas 8 sempurna yang disempurnakan di final pilking? Mengapa dia menyerahkan mereka? Tao dan Yang mulai menghitung. 1, 2, 16, 17. Bukankah mereka 18? Mata Tao dan Yang melihat ke dalam pikirnya ketika tiba-tiba melemparkan pil ke pengawas iris saat dia berteriak, makanlah. Tertangkap lengah, King Kai King bingung tetapi melakukan apa yang dia katakan. Tiba-tiba, cahaya biru muncul dari dalam dirinya. King Kai King kemudian duduk untuk menyerap pil dengan mata tertutup. 15 menit kemudian, ledakan teredam terdengar dan kekuatan King Kai King melonjak. Di bawah keterkejutan semua orang di sana, pengawas iris menerobos. Hanya setelah 30 menit penuh King Kai King membuka matanya yang jernih dalam kegembiraan, Bibi Tao. Bukan hanya aku yang maju tetapi Rainbow Cloud Palem yang ditinggalkan oleh Vicious Pil King hilang. Apa? Mereka semua berbalik dengan harapan di botol. Racun Pil King Hall terkenal di seluruh negeri. Namun kelompok ini tampaknya memiliki satu-satunya obat. Yang lebih mencengangkan lagi adalah mereka sebanyak 17 penawar racun Rainbow Cloud Palem. Berita semacam itu akan memicu pertengkaran sengit atas mereka di antara klan, bahkan dengan Pil King Hall yang berpartisipasi. Perbedaannya adalah, sementara klan akan datang untuk mendapatkannya, Pil King Hall akan melakukan segalanya untuk menghancurkan mereka. Chapter 172 Dia benar-benar jenius yang tidak pernah terdengar. Aku bekerja keras selama bertahun-tahun untuk resep Pil, tetapi anak ini mengerti dan memahaminya. Aku benar-benar kagum. Tao dan yang tertawa, menghela nafas, lalu tenggelam dalam depresi. Keahlian alkimia Zoufan membuatnya merasa rendah diri dalam pencapaiannya yang sedikit. Itu adalah pukulan yang jauh lebih besar daripada yang bisa diberikan Viseus Pil King padanya. Bagaimanapun, Viseus Pil King adalah yang terbaik di Tianyu, namun, dia masih bisa mengikuti jejaknya. Sementara Zoufan, dia telah naik ke ketinggian yang tak terlihat, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menangkap bayangan. Chu King Cheng dan yang lainnya sedang berada di atas bulan, benarkah? Tentu saja, dengan 17 Pil yang diberikan anak itu kepada kita, itu sudah cukup untuk mengeluarkan Drifting Flowers Edifice dari krisis ini. Tao dan Yang tertawa. Chu King Cheng berkedip, masih sulit untuk percaya bahwa ini nyata. Bibi Tao, maksudmu dia mengungkap misteri penawar itu. Resep Pil itu asli? Iya, tidak diragukan lagi itu nyata. Viseus Pil King mungkin telah menyangkalnya, tetapi untuk membuat penawar dari Rainbow Cloud Palem, setidaknya seseorang harus memiliki resep. Atau kamu tidak akan tahu harus mulai dari mana. Tao dan Yang menghela nafas lagi, tapi anak itu luar biasa, tidak hanya memahami resep Pil, tetapi juga mengikutinya dalam pemurnian. Resep Pil hanya kelas 7, namun dia membuat Pil kelas 8 yang sempurna. Dengan ini, bahkan kesembuhan Nenek pun terjamin. Apa, Nek? Kelompok Long Jiu berteriak, dia masih hidup? Dengan senyum samar, Tao dan Yang menggelengkan kepalanya, hanya satu nafas dari kematian. Tapi dia akan segera kembali. Semua orang merasa terangkat oleh berita tersebut. Tindakan Zuofan memiliki konsekuensi besar. Nenek Drifting Flowers Edifice adalah Lady of Steel. Lebih jauh lagi, dia tidak hanya merebut Drifting Flowers Edifice dari kendali Pilking Hall, dia bahkan menyelamatkan Nenek. Mulai sekarang, satu-satunya cara Drifting Flowers Edifice adalah naik. Regen Estet tidak akan merasa begitu mudah untuk menangani rumah ini seperti sebelumnya. Dia adalah penyelamat gedung bunga yang melayang. Long Jiu menghela nafas, kekagumannya pada Zuofan meningkat. Untuk berpikir ini adalah rencananya selama ini. Bagaimana lagi Drifting Flowers Edifice bisa melawan sekutu mereka yang malang, Regen Estet? Drifting Flowers Edifice akan segera kembali menjadi kekuatan nasional. Jika Long Jiu memahami ini, maka begitu pula Chu Qing Cheng dan yang lainnya. Berbagi pandangan, Chu Qing Cheng dan yang lainnya memiliki rasa hormat yang baru ditemukan untuk Zuofan. Bahkan pengawas peoni, yang terus-menerus mengutuk Zuofan, merasa sedikit malu. Terlepas dari apa yang dikatakan, terlepas dari seberapa fokus Zuofan pada arahannya sendiri, satu hal yang pasti. Dia adalah pembawa fajar baru Drifting Flowers Edifice. Ini saja membuatnya menjadi kontributor terbesar Drifting Flowers Edifice. Bukan lagi dia yang berhutang padaku, tapi aku yang berhutang padanya. Ikatan kita masih ada, Chu Qing Cheng tersenyum dengan tatapan licik. Mereka sangat ingin kembali ke gedung bunga melayang, menghilangkan racun dari saudara perempuan mereka, dan meningkatkan moral pasukan mereka. Tanpa perhatian semua orang, ketika bulan jatuh dari puncaknya, sesosok bersayap mengawasi mereka dari puncak pohon. Dia menghela nafas dan menghilang ke dalam malam. Di tempat lain, di jalan lebar, Yan Fu meneteskan air mata pahit menuju barat di kereta. Dia kembali ke Pilking Hall dengan tubuh tuannya, Viseus Pilking. Tidak ada yang akan percaya perjalanan ke Drifting Flowers City ini akan merampas nyawa Viseus Pilking yang agung. Mengusap hidungnya, Yan Fu mengingat senyum tuannya, perhatiannya pada muridnya, dan kesedihannya semakin bertambah. Matanya yang keruh sekali lagi mulai meneteskan air mata kesedihan. Tidak, aku tidak bisa menangis. Aku akan memiliki pembenaran, menyeka air matanya, mata Yan Fu menguatkan, Zuo Fan, suatu hari aku akan membunuhmu dan mengistirahatkan jiwa guru. Hu gelombang, angin kencang tiba-tiba bertiup, diikuti oleh Guntur. Hati Yan Fu tersentak dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat seorang pria dengan sayap petir menyerangnya. Zezuo Fan. Dalam sekejap, hasrat balas dendam Yan Fu yang menjulang tinggi terhapus bersih. Kepanikan sangat terlihat dari wajahnya sehingga dia hampir menangis. Bung, aku bilang suatu hari, tidak sekarang, mengapa kamu di sini? Aku belum siap. Bisakah kamu memberi aku setidaknya tujuh atau delapan dekade? Tapi mengapa Zuo Fan peduli? Dia selalu mengikuti apa yang dia pikirkan. Wos gelombang kedatangan Zuo Fan sangat cepat seperti kilat. Dengan tidak adanya pilihan yang lebih baik, Yan Fu melompat dari kereta. Dia kemudian melompat berdiri dengan wajah serius. Karena aku tidak bisa menghindarinya, ayo. Aku tidak takut padamu, bahkan jika aku mati. Tapi Zuo Fan tidak peduli padanya. Boom. Dengan gemuruh guntur, Zuo Fan melewati kereta, yang meledak menjadi abu yang membara. Saat sosok Zuo Fan dibuat jelas dari reruntuhan, dia memegang seseorang. Yan Fu mengutuk dengan panik, Zuo Fan, dasar bajingan. Apa yang kamu pikir kamu lakukan pada tuanku? Datang untuk mencambuk mayat. Hahaha. Udara bergema dengan ejekan Zuo Fan. Yan Fu gemetar tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menangis. Tuan, maafkan aku. Murid tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membela tubuhmu. Aku tidak berbakti. Aku tidak bisa menghentikan iblis itu untuk mempermalukanmu. Zuo Fan balas menatapnya sambil tersenyum. Meskipun anak itu adalah seorang werp yang licik, tidak terlalu hebat, dia tetap setia. Setelah terbang selama setengah jam, Zuo Fan mendarat di alur dan melemparkan mayat Viseus Pilking ke tanah. Menonton pria tua dan damai itu, Zuo Fan memasukkan pil ke mulut Viseus Pilking lalu mengeluarkan labunya. Membukanya, cacing imut berdarah bergoyang dari dalam. Hehehe, akhirnya akan memanfaatkanmu dengan baik. Zuo Fan mencibir dan meletakkan blutuam di mulut Raja Pilganas. Dia menyingkirkan labu dan mulai melakukan gerakan sambil berteriak, Ha! Dalam sekejap, riak yang terlihat datang dari Viseus Pilking. Bergidik, Viseus Pilking mulai bergerak dan bangkit. Pikirannya panik, matanya yang kabur melihat sekeliling. Di mana aku? Ha! 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 Pena tua Yan, akhirnya kita bisa mengobrol dengan tenang dan nyaman. Zuo Fan berusaha memberikan senyum paling baik dan paling mengharukan yang dia bisa. Tapi yang berhasil dia lakukan hanyalah membuat Yan Song gemetaran. Dia terhuyung mundur, untuk mendapatkan jarak yang aman darinya. Reaksi semacam itu sama naluriahnya seperti ketika kelinci bertemu muka dengan harimau. Jika saja yang lain ada di sini untuk melihat ini, mereka akan ternganga. Viseus Pilking yang agung dan agung, alkemis terbaik di Kekaisaran, yang menginjak benua dengan angkuh seperti itu, sebenarnya adalah seekor kucing penakut. Tetapi siapapun yang berurusan dengan Zuo Fan akan menemukannya ini benar-benar bisa dimengerti. Ketakutan yang merupakan Demon Arhon, Zuo Fan, bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia. Bukankah kamu baru saja membunuhku? Bagaimana? Menatap lama pada Zuo Fan, Viseus Pilking mengingat apa yang terjadi empat hari yang lalu. Tapi baginya, itu hanya beberapa saat yang lalu. Terkekeh, Zuo Fan berkata, tindakan aku selalu etis. Mereka yang ingin aku bunuh, mereka tetap mati. Adapun yang lain, mereka tidak akan mati jika aku ada. Aku memastikan serangan suara melemah sebelum mengenai kamu, mencabut jiwa kamu dari tubuh kamu untuk sementara waktu. Ini mirip dengan berpura-pura mati. Pil pemulihan jiwa belaka akan membangunkan kamu dengan mudah. Ah, euro, ah, euro. Berkeliaran di matanya dalam pikiran, Viseus Pilking menemukan itu benar. Tetapi masih bertanya tanpa sedikit kecurigaan, Mengapa kamu membiarkan aku hidup daripada membunuhku? Hahaha, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku menghormati kamu sebagai Grandmaster pertama dari generasi kamu. Sangat disayangkan untuk membunuhmu dan aku menemukan bahwa menggunakanmu adalah alternatif yang jauh lebih baik. Mata Zuo Fan berbinar dan senyumnya melebar. Takut kehabisan akal? Viseus Pilking sekarang tahu niat Zuo Fan dan mengejeknya. Hahaha, kamu pikir kamu bisa merekrut aku hanya karena kamu mau? Aku alkemis terbaik di Pilking Hall. Jadi mengapa aku jatuh dari kasih Karunia dan menjadi pesuruh kamu? Bagus, sombong. Aku hanya menyukai sikapmu. Setidaknya dengan cara ini, kamu akan bisa membuat banyak Pil. Zuo Fan merendahkan, menambahkan jempol untuk ukuran yang baik. Huh, ku rasa aku tidak bisa memaksamu. Terkejut, Viseus Pilking bingung. Aku menolak namun dia tidak sedikitpun marah. Dia menyerah terlalu mudah. Ini bukan cara iblis biasa bertindak. Zuo Fan, kamu tidak akan mencoba membujukku? Apa akan menjadi intinya? Aku sudah mengatakan semua yang harus aku katakan. Tidak apa-apa selama kamu mengerti. Zuo Fan tersenyum seperti orang baik. Tapi kemudian tangannya membuat tanda. Dalam sekejap, tanda berdarah muncul di dahi Viseus Pilking, menyebabkan darahnya mendidih. Dia merasakan kepalanya meledak yang perlahan-lahan retak dengan sendirinya. Raja Pil jahat memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah karena siksaan. Darah merembes dari mulut, telinga, hidung, dan matanya. Zuo Fan, apa yang kamu lakukan padaku? Mata Viseus Pilking melotot, siap meledak. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalami rasa sakit yang begitu menyiksa. Bahkan racun yang dia buat tidak sebanding dengan siksaan yang ditimbulkan oleh penderitaan ini. Dia hanya tidak tahu apa yang telah dilakukan Zuo Fan padanya. Terkikik, Zuo Fan menunjukkan cacing merah kepadanya. Penatua Yan, sejujurnya, aku khawatir kamu mungkin tidak akan menuruti permintaan aku. Jadi, aku memberi kamu hewan peliharaan kecil ini saat kamu tidak sadarkan diri. Itu bisa membuat darah kamu melonjak dan mengembang, berakhir dengan ledakan berdarah. Petik 2 Mengerikan, Viseus Pilking tidak berpikir Zuo Fan mampu melakukan tindakan keji seperti itu. Dia tahu dia tidak punya jalan keluar dan berpegang teguh pada satu-satunya harapannya saat dia berteriak. Zuo Fan, kamu akan kembali pada kata-katamu sendiri. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan memaksaku? Ya, aku tidak akan pernah memaksamu. Itu sepenuhnya terserah kehendak bebas kamu sendiri jika kamu ingin ikut. Tetapi jika kamu menolak, itu membawa kita kembali ke saat kita adalah musuh. Memang benar aku menyingkirkan musuhku dari dunia, bukan? Wajah dingin Zuo Fan menatapnya. Mulut Viseus Pilking jatuh dan rasanya ingin menangis. Jelas seperti tinta di atas kertas. Zuo Fan ingin memaksanya untuk tunduk. Tapi bajingan itu memiliki keberanian untuk menghotbahkannya tentang kehendak bebas, bahkan jika itu masuk akal. Kalau begitu akhiri aku, bebaskan aku dari penderitaan ini. Cih, tec, tec, aku tidak bisa membantumu di sana. Ini keputusan aku tentang bagaimana aku menghancurkan musuh aku. Dalam umur panjang kamu, tuan, berapa banyak musuh yang kamu lihat mengajari pembunuh mereka cara membunuh mereka? Zuo Fan berkedip dengan senyum lebar dan naif. Meskipun itu hanya membantu membuat Viseus Pilking semakin mengerikan. Demon Zuo Fan mendapatkan namanya. Dia sepenuhnya berbahaya dan kejam. Chapter 173 A. Jeritan Viseus Pilking mencapai awan, membangkitkan siksaan yang sama yang akan dirasakan jiwa ketika diberi makan oleh gerombolan hantu di dunia bawah. Kabar baiknya adalah ini di alam liar, jadi tidak ada manusia yang akan takut setengah mati dengan mendengar tangisannya di malam hari. Zuo Fan duduk santai di atas batu besar, menatapnya tanpa belas kasihan. Tiba-tiba, Viseus Pilking sudah muak. Dia menggertakkan giginya dan mengumpulkan yuanqi-nya untuk meledakkan dirinya. Tentu saja, langkah nyata seperti itu tidak luput dari tatapan tajam Zuo Fan. Dia membuat gerakan dan semua pekerjaannya dibatalkan saat energinya merembes ke dalam ketiadaan. Hahaha, aku hampir lupa memberitahumu. Setelah Bluetooth memasuki kamu, kamu berada di bawah kendali penuh aku. Pikirkan bunuh diri, kamu harus mendapat izin aku terlebih dahulu. Zuo Fan mengejek. Hati Viseus Pilking dipenuhi dengan kejutan. Dari mana datangnya Demon Arhon Zuo Fan ini? Kenapa dia begitu jahat? Jika aku memiliki benda ini, aku tidak perlu membuang waktu dengan Rainbow Cloud Palem. Sebaliknya, aku bisa langsung mengendalikan Drifting Flowers Edifice. Ironisnya di sini adalah bahwa alih-alih dia menggunakannya, Zuo Fan menggunakannya padanya, Raja Pil Viseus yang mulia. Ah, yang bisa dilakukan Raja Pilkeji hanyalah membuat siksaannya diketahui melalui jeritan dan ratapan tanpa henti. Matanya melotot dan darah berdesakan di tengkoraknya, hampir meledak. Dan itulah tepatnya yang diharapkan terjadi. Berada di ambang ledakan, dia bahkan tidak bisa bergerak karena siksaan hanya tumbuh dan berkembang. Dia tidak percaya neraka seperti itu ada. Dan tatapan Zuo Fan membuat ketakutannya semakin menjadi. Kebencian yang ditunjukkan anak ini belum pernah terlihat di dunia ini, dan mungkin tidak akan muncul lama setelah dia pergi. Bunuh aku, Viseus Pilking tetap keras kepala seperti biasanya, meskipun matanya mengandung sedikit permohonan. Zuo Fan meliriknya sekilas dan meletakkan jam pasir di tanah. Penatua Yan, aku tidak punya waktu untuk menyianyiakan kamu. Jika kamu ingin mati, yang harus kamu lakukan hanyalah menunggu jam pasir berakhir. Tidak banyak, hanya sekitar 24 jam. Apa? Viseus Pilking hampir menangis. Bukankah sama dengan mengatakan membiarkan dia menjadi gila karena rasa sakit sepanjang hari? Dia tidak ingin menunggu bahkan satu menit pun. Tolong bunuh aku, aku mohon, Tuan. Raja Pil jahat meratap di dalam. Tetapi tidak peduli dengan keadaannya yang menyedihkan. Zuo Fan mengacak-acak debu itu sendiri dan pergi. Tunggu, mau kemana? Viseus Pilking menangis. Kesempatan untuk membuat Zuo Fan mengantarkannya kepelukan kematian yang manis akan lebih tinggi jika dia menonton. Tetapi jika Zuo Fan pergi, dia akan sendirian dalam penderitaannya selama sehari penuh. Membayangkan kengerian itu membuatnya menggigil. Tidak pernah ia bayangkan hari ini akan datang, mengharapkan kematian menjadi begitu menyedihkan. Dia sekarang merindukannya, semakin tidak sabar untuk mendapatkannya. Mendengus, Zuo Fan meremehkan, Waktuku terlalu berharga untuk disiasiakan pada kamu untuk menendang ember. Tapi aku terlalu menghormatimu, sebagai alkemis terbaik dari generasimu, untuk menempuh jalan ini sendirian-sendirian. Jadi, aku akan menjemput murid kamu yang berharga untuk menunjukkan jalan ke dunia bawah. Dia akan menjadi teman yang baik. Aku percaya dia akan melompat ke girangan karena murid yang berbakti seperti itu bisa bersama dengan tuannya yang tercinta. Hahaha. Apa? Panik? Mata Vicious Pilking memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan. Zuo Fan, Jika kamu menyentuh satu rambut di kepalanya, aku bersumpah akan menghantuimu di akhirat. Alisnya, Zuo Fan menoleh untuk menatapnya dengan senyum berseri-seri. Ya ampun, mengancamku, kan? Baiklah, silakan. Zuo Fan terbang menjauh. Tunggu, tunggu. Tangisan cemas Vicious Pilking disambut dengan keheningan. Kemudian, wajahnya tenggelam saat dia berkata, Grandmaster Zuo, Tuan Muda Zuo, aku akui. Aku bukan tandinganmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Biarkan murid aku pergi. Tawa Zuo Fan bergema ke langit. Dia menyeringai penuh kemenangan tanpa berbalik. Dia dengan santai menjawab, Saat aku mencuri tubuhmu, aku mendapat kesan bahwa kita mungkin akan menjadi sekutu. Jadi, aku tidak menyakiti murid kamu, demi kamu. Tapi sekarang, karena kita adalah musuh, yang terbaik adalah memadamkan bahaya. Vicious Pilking terdiam. Arti Zuo Fan sangat jelas. Entah dia menyerah dan baik murid maupun guru akan menjadi temannya, memastikan keselamatan mereka. Atau tetap musuh dan dibasmi? Dia tidak ingin satu-satunya muridnya dilukai. Tetapi Pilking Hall adalah rumahnya. Bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Vicious Pilking diganggu dengan keraguan-keraguan. Mengambil teka tekinya, Zuo Fan menyeringai, Penatua Yan, apakah kamu punya teman, kekasih, atau orang yang kamu sayangi di Pilking Hall? Mengapa kamu ingin tahu itu? Vicious Pilking mengerutkan kening. Mengangkat bahu, Zuo Fan terkekeh, tidak banyak. Karena kita akan menjadi pucat, yang terbaik adalah mengetahui siapa mereka. Jadi aku akan bersikap lunak pada mereka jika aku pernah bertemu dengan mereka. Zuo Fan berbicara dengan sepenuh hati dan menyentuh. Nada yang membuat Vicious Pilking mengangguk. Huh, tidak perlu belas kasihan seperti itu. Rumah besar kami tidak hanya berkelahi dengan orang luar tetapi juga di antara kami sendiri. Terutama ketika aku menjadi alkemis pertama dan mendapatkan gelar aku, pertempuran semakin intensif. Aku telah memberikan seluruh hidup aku ke rumah aku. Aku tidak dekat bahkan dengan para tetua, hanya dengan murid aku. Aku harap Grandmaster Zuo akan mengampuni dia. Nada suara Vicious Pilking sedih, namun tulus. Zuo Fan mengangguk. Apakah itu berarti pena tua yang menyerah? Aku tidak bisa. Pilking Hall adalah rumah aku. Rumah apa? Tempat yang penuh dengan kedinginan? Tempat yang tidak pantas untukmu layak disebut rumah? Zuo Fan memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan. Seperti yang aku lihat, Pilking Hall tidak lebih dari sebuah bank, meminjamkan dan mengumpulkan uang. Seharusnya bangga pada dirinya sendiri untuk membesarkan seorang alkemis hebat seperti dirimu. Tapi, pikirkanlah. Bertahun-tahun yang kamu sia-siakan adalah waktu yang tidak akan pernah kamu dapatkan kembali. Kamu berdiri di ujung pisau. Pikirkan keengganan kamu untuk meninggalkannya. Apakah Pilking Hall benar-benar layak disebut rumahmu? Visius Pilking sangat terkejut. Zuo Fan juga menenangkan cacing darah dan membiarkannya memikirkannya. Zuo Fan ingin Visius Pilking menyerah sepenuhnya, tidak dipaksa untuk tunduk. Dia akan lebih baik tampanya jika tidak. Siapa yang tahu kapan dia akan terjual abis suatu hari karena dia? Selain itu, bukankah kamu mengkhianati Pilking Hall? Zuo Fan mendorong Visius Pilking melihatnya ragu-ragu apa yang terjadi dengan Chu Qingtian dan resep Pilnya? Dan jangan berani-beraninya memberi tahuku bahwa dia adalah seorang mata-mata. Siapa yang akan percaya seorang murid biasa bisa mencuri resep Pil? Bukankah lebih sesuai dengan yang kamu berikan padanya? Terkejut, Visius Pilking menyaksikan Zuo Fan terkejut bagaimana kamu tahu? Zuo Fan menghela nafas, karena kamu terlalu mirip dengan Chu Qingtian. Kamu berdua menyukai alkimia. Master alkimia mana yang tidak menyukai murid yang mencintai alkimia sebaik dia? Meskipun kamu mengejek Chu Qingtian setiap kali dia disebutkan, kamu tidak pernah sekalipun mencela bakatnya. Faktanya, kamu bahkan menganggapnya menyedihkan. Raja Pil Iblis duduk linglung di tanah, tak berdaya untuk bergerak. Saat dia mengoceh, begitu anak itu tiba di pintu, aku tahu asal usulnya. Pada awalnya, harus aku akui, aku tidak memiliki niat baik terhadapnya. Selain itu, aku biasanya angkuh dan tidak tahu malu, melakukan apapun yang aku suka. Tapi, bakatnya membuatku terkejut dan aku tidak tahan lagi memiliki niat seperti itu padanya. Jadi, aku membiarkan dia mencuri resep Pil. Memberinya kesempatan untuk mempelajarinya sendiri. Jika dia bisa memahaminya, maka, dia akan melampauiku. Sayang sekali, Vicious Pilking menghela nafas dengan sedih. Itulah satu-satunya saat aku gagal. di Pilking Hall. Hu, hanya dengan membuatmu mengakui pengkhianatanmu, maukah kau terimalah? Selain itu, setiap loyalis yang pernah berkhianat, pasti akan melakukannya lagi. Gudang Zuofan sedikit cahaya, pena tua yang mencintai murid-muridnya, dan tidak ada salahnya dilakukan bahkan jika resep Pil bocor, karena tidak ada yang bisa mengungkapnya. Selain itu, kamu sudah mati dan tidak ada yang akan menyelidiki pengkhianatanmu ini. Apa, mati? Benar, semua orang melihat bagaimana aku membunuhmu. Aku membunuhmu dulu dan menyelamatkanmu sekarang, tanpa mata publik. Dengan kata lain, hidupmu adalah milikku, itu tidak lagi ada hubungannya dengan Pilking Hall. Kata-kata itu terdengar dekat dengan rumah. Visius Pilking masih memegang Pilking Hall bukan karena dia merawatnya, tetapi karena tempat dia dibesarkan. Tapi Zuofan mengatakan dia mati sekali, memutuskan semua hubungan dengan Pilking Hall. Sekarang saatnya memikirkan masa depan dan meninggalkan masa lalu. Dan benar saja, mata Visius Pilking berubah, keraguan semakin kuat dalam dirinya. Zuofan berpikir sudah waktunya untuk mengarahkan paku terakhir, sekarang kamu punya pilihan. Untuk kembali menjadi Raja Pil Visius Pilking Hall dan musuh bagi aku bersama dengan murid kamu sehingga aku dapat membunuh kamu lagi. Atau terima lamaranku dan jadilah tetua rumah Pilhaus klan Luo Windegaze City, terlahir kembali dan guncang dunia. Mata Visius Pilking bersinar dan tertawa, kata-kata Grandmaster Zuo manis. Jadi, aku sudah mati sekali. Dalam hal ini, aku bersedia mengikuti Grandmaster Zuo yang agung untuk mengguncang Tianyu. Raja Pil Iblis tampak lebih agung dari sebelumnya saat dia menangkupkan tangannya. Bagus sekali. Mengangguk, Zuofan menjentikan Pil biru padanya. Visius Pilking menangis kaget. Bukankah ini salah satu Pil kelas delapan yang sempurna yang disempurnakan Grandmaster Zuo? Kenapa kamu? Untuk menghilangkan racunmu, Zuo Fan berbicara dengan nada berat, aku sudah melihatnya resep Pil dan memperbaikinya. Pil kelas delapan yang sempurna ini dibuat berdasarkan instruksinya. Dikatakan bahwa untuk membuat penawarnya, aku harus membuat racunnya terlebih dahulu. Aku menggunakan tujuh bahan beracun dan kemudian, tujuh bahan detoksifikasi lagi untuk membuat ini. Mengikuti resep Pil itu, tidak mungkin untuk memperbaiki penawar yang benar. Juga, bagian awal dari pencampuran tujuh bahan beracun itulah yang akhirnya meracuni Tao dan Niang dan yang lainnya. Visius Pilking merasa lebih kagum, Grandmaster Zuo tanpa ragu alkemis terbaik. Kamu bahkan memahami resep Pil seribu tahun Pilking Hall dengan sekali pandang? Petik 2 Hahaha, kamu tidak perlu melebih-lebihkan. Butuh waktu 5 hari. Zuo Fan melambai pujiannya dengan sopan. Tapi pipi Visius Pilking berkedut. Itu masih cepat. Jika pemimpin Aula tahu, dia mungkin akan menangis. Chapter 174 Pil Visius Raja tidak lagi ragu-ragu dan menelan Pil itu dalam satu tegukan. Dia menyadari di tempat bahwa Zuo Fan melihat kekurangan resep Pil karena dia bisa membuat penawarnya. Rainbow Cloud Palem terbuat dari tujuh racun luar biasa yang hanya bisa dihilangkan oleh Pilking Hall. Tetapi bahkan itu bukanlah penawar yang nyata, hanya mengurangi racun di dalam tubuh sehingga tidak lagi mematikan. Namun seiring berjalannya waktu, racun kecil itu akan terus-menerus membahayakan tubuh. Siapapun yang menggunakan telapak tangan ini tidak pernah merindukan dunia ini. Tetapi untuk membuat rumah mereka terlihat perkasa, mereka tetap memilih untuk menggunakannya. Keterampilan ini adalah pedang bermata dua. Sampai-sampai rambutnya berubah hijau begitu juga matanya. Untuk alasan ini, mereka telah merencanakan untuk mendapatkan bodi jadesap selama berabad-abad. Bukan untuk niat jahat, atau menelan drifting flowers edifice, tetapi untuk menggunakan bodi jadesap dan menghilangkan racun. Mengenai Regen Isted memasuki keributan, itu terjadi kemudian. Dan Zuofan, alkemis terkemuka dari generasinya, tidak hanya memahami resep pil, tetapi bahkan menyempurnakan penawarnya hingga bentuknya yang sempurna, kelas delapan. Karena Vicious Pilking, seorang Grandmaster dari generasinya, tahu betapa hebatnya pil ini, dia meminumnya tanpa ragu sedikitpun. Pil itu meraung di perutnya seperti naga, berubah menjadi kekuatan naga biru yang menjelajahi setiap sudut keberadaannya. Seolah hidup, ia membasmi setiap sisa racun, namun ringan di meridiannya sambil juga meningkatkan Yuan Qi-nya. Dia tersentuh dan sangat tertarik dengan pil kelas delapan yang sempurna ini. Berdiri di samping, Zuofan melihatnya bersinar dalam cahaya biru dan warna hijau dari rambut hitam aslinya memudar. Kerut-kerutnya juga memudar, memberinya udara segar dan awet muda. Vicious Pilking membuka mata hitamnya, bebas dari racun apapun. Tertawa, Vicious Pilking berdiri. Sikapnya menjadi lebih bermartabat saat kekuatannya meningkatkan lapisan. Dia pergi dari lapisan kelima ke lapisan enam dari tahap surga yang mendalam. Dari penampilannya sekarang, dia seharusnya berusia empat puluhan dan bukan kakek tua dari sebelumnya. Mengukurnya, Zuofan terkekeh, Penatwayan, kamu benar-benar telah dilahirkan kembali. Bahkan kenalan kamu mungkin tidak mengenali kamu. Petik 2 Ini semua berkat pil Grandmaster Zhou. Aku dipenuhi dengan racun setelah berlatih seni itu terlalu lama. Grandmaster Zhou benar-benar yang terbaik di kekaisaran. Vicious Pilking menangkupkan tangannya dengan kagum. Membalas isyaratnya, Zuofan tersenyum, Kita semua berada di pihak yang sama sekarang. Jadi, tidak perlu memanggilku Grandmaster. Kamu adalah tetua Klan Luo sementara aku hanyalah seorang pelayan. Mulai sekarang, kamu bisa memanggil aku Stuart Zuo. Eh, Klan Luo, Nada Vicious Pilking aneh. Aku mendengar bahwa kamu berasal dari Klan Tingkat Ketiga, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun tentang Klan Luo. Kemudian lagi, memikirkan bakat Stuart Zuo yang luar biasa, Klan Luo pastilah naga yang tersembunyi, siap untuk mengangkat kepala dan menaranya di atas segalanya. Ini mungkin tidak setenar tujuh rumah, tetapi kekuatannya adalah raja tanpa mahkota. Eh, mungkin nanti, Zuo Fan tertawa canggung. Klan Luo hanya memiliki satu ahli surga yang mendalam yang baru saja menembus dua tahun yang lalu. Paling-paling itu akan dianggap sebagai klan kelas dua. Tapi dengan orang tua ini bergabung, mereka akan menjadi klan kelas satu yang bagus. Tapi nafsu makan Zuo Fan masih jauh dari padam. Dia ingin mengangkat klan Luo di atas tujuh rumah lainnya dalam sepuluh tahun, untuk menjadi klan terbaik di Tianyu. Namun, itu bukan waktu yang tepat. Mereka terlalu lemah. Terus, tidak bisakah kita mencuri apa yang kita lewatkan? Bukankah aku melakukan hal yang sama dengan sesepuh surga yang mendalam ini di sini? Huh, kalau ada yang pertama pasti ada yang kedua. Secara keseluruhan, tidak ada yang bisa menghentikan kaisar iblis dari memenuhi rencananya yang licik. Dengan kilatan bahaya tersembunyi di matanya, Zuo Fan berbicara berat. Penatuaian, aku berjanji kepada kamu bahwa klan Luo adalah yang terbaik di Tianyu. Tidak ada duanya. Raja Pil Vicious yang terengah-engah terkejut. Bahkan Regen Isted tidak berani menyatakan itu. Tapi suasana tentang Zuo Fan membuatnya sadar bahwa ini bukan lelucon. Itu juga membuat dia beriman. Dengan seorang jenius seperti Zuo Fan, klan manapun bisa menjadi yang terbaik. Dia sangat tersentuh karena berpikir bahwa bergabung dengan klan yang begitu kuat akan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa kata-kata Zuo Fan hanya berlaku untuk masa depan? Meski begitu, dia sangat senang. Nenek? Tidak. Stuart Zuo, kapan kita akan kembali ke klan? Vicious Pil King cukup bersemangat. Dia sangat ingin melihat klan yang tersembunyi dan kuat ini. Meskipun melihatnya mungkin sedikit mengecewakan. Zuo Fan menggeliat di dalam, tetapi tidak membiarkannya muncul dan melambai padanya. Apa terburu-buru? Kami akan sampai di sana pada akhirnya. Aku masih memiliki tugas yang harus diselesaikan sehingga kamu akan ikut dengan aku. Sedikit kecewa, Vicious Pil King tetap mengangguk. Untuk orang aneh, Permata Tersembunyi, Pembuat Onar Kelas 1, Orang yang menamparkan tujuh rumah seperti anak-anak, Dia tinggal di klan Luo selamanya akan menjadi kekayaan terbesar klan. Keyakinan yang dia miliki, Itu berarti klan Luo harus menjadi raksasa untuk berdiri di atas tujuh rumah. Berapa usia yang telah mereka tunggu, Di luar mata tujuh rumah dan keluarga kekaisaran yang mengintip? Mereka harus kuat agar Stuart Zuo bisa bersama mereka. Sebagai penatua baru, Aku harus mengajukan diri dan tidak menyeretnya ke belakang. Vicious Pil King sedang melakukan penerbangan yang indah tentang raksasa ini. Apa yang lolos dari gagasannya, Bagaimanapun, Adalah bahwa klan Luo yang agung tidak disembunyikan untuk menyembunyikan kekuatannya, Tetapi sangat lemah sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Zuo Fan tahu apa yang dia pikirkan namun tidak melakukan apapun untuk mengembalikan kakinya ke bumi. Dia terlalu peduli pada hati lelaki tua itu. Orang selalu memiliki tujuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Orang tua itu mungkin mendengarkannya karena seekor cacing kecil melakukan sihirnya. Tetapi Zuo Fan masih membutuhkannya untuk tetap berada dalam ilusi. Bagaimanapun, Zuo Fan harus menjaga motivasinya tetap tinggi. Ngomong-ngomong, Stuart Zuo, Apakah kamu tidak takut akan ada penyakit yang menimpa klan setelah keributan yang kamu buat di kota bunga melayang? Itu hanya pemikiran yang tiba-tiba dan segera dia menggelengkan kepalanya dengan Ejekan diri sendiri. Bagaimana klan seperti itu bisa takut pada apapun? Zuo Fan juga tidak terlalu peduli. Takut apa? Tujuh rumah dilarang dari Windegaze City. Dan klan lainnya adalah hal sepele. Oh, begitu. Kaisar mengeluarkan perintah hanya untuk melindungi klan Luo kita. Visius Pilking berseru, tampak sangat ingin melihatnya. Bahkan Kaisar untuk mengawasinya, klan ini pasti surga. Itu setidaknya harus sekuat tujuh rumah sejak Kaisar memerintahkan tujuh rumah untuk menjauh dari kota ini. Semakin dia berpikir, semakin dia bersemangat. Bisnis turncoat ini mungkin adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Dia tertawa terbahak-bahak, Hahaha, kalau begitu aku bisa tenang. Bahkan jika Regen Isted datang mengetuk, mereka hanya akan menderita. Aku benar-benar ingin melihat penampilan mereka sekarang. Mengejutkan, Zuo Fan dengan kaku menoleh dengan cemberut. Maksudmu Regen Isted masih bisa masuk? Beraninya melanggar titah Kaisar? Eh, Stuart Zuo, sepertinya klan Luo kita telah bersembunyi terlalu lama dan tidak tahu segalanya. Visius Pilking terkekeh, Selama milenium terakhir, keluarga Kekaisaran telah memberi banyak perintah kepada tujuh rumah. Tetapi apakah kamu tahu mengapa itu tidak pernah memiliki konflik dengan mereka meskipun mereka tidak pernah mematuhinya? Mata Zuo Fan menjelajah berpikir lalu tiba-tiba fokus, mereka sedang menyelidiki toleransi keluarga Kekaisaran? Visius Pilking tertawa, Hahaha, Stuart Zuo memang bijaksana melebihi usianya. Memang, tujuh rumah sedang menguji keluarga Kekaisaran. Dan tindakan ini hanya meningkat selama abad terakhir. Apa reaksi keluarga Kekaisaran saat itu? Zuo Fan cemas. Lemah, selalu yang pertama mundur, Visius Pilking menyipitkan mata, Kaisar saat ini harus menjadi yang terburuk yang pernah dilihat Kekaisaran ini. Rumah-rumah mungkin menghormatinya, tapi tidak ada yang takut padanya. Dan kau bahkan membunuh tuan muda kedua Regen Estet di Drifting Flowers Edifice. Regen Estet pasti akan menggunakan alasan ini untuk keluar dari barisan dan melihat dampaknya terhadap keluarga Kekaisaran. Ayo pergi, Zuo Fan bermasalah dan memotong Visius Pilking saat dia terbang langsung ke Windegaze City. Visius Pilking terkejut, Stuart Zuo, kemana kita akan pergi? Rumah, ini berarti masalah. Masalah apa? Dengan kekuatan yang diinvestasikan dalam Klan Luo, bahkan keluarga Kekaisaran tidak berani memasuki wilayahnya, apalagi orang luar. Regen Estet pasti akan sangat menderita. Kekuatan apa? Jika aku tidak ada di sana, bahkan tidak akan ada mayat yang tersisa. Berteriak, Zuo Fan melesat pergi. Sekarang, dia menyesal telah mengacaukan situasi di kota. Dia tidak tahu hubungan rumit antara keluarga Kekaisaran dan ketujuh keluarga, bahwa mereka akan memasuki perang dingin. Mereka mungkin ramah di tempat terbuka, tetapi konflik masih muncul di antara mereka. Jika ini terus berlanjut, Windegaze City mungkin adalah sumbu yang akan meledakkan sandiwara ini setinggi langit. Jika Regen Estet tidak akan menyerang klan Luo secara langsung, tetapi keluarga Kekaisaran. Klannya akan dikorbankan oleh keluarga Kekaisaran untuk meredakan konflik. Semakin dia berpikir, semakin cepat dia terbang. Zuo Fan mengira kekuatan keluarga Kekaisaran tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi sebenarnya menurun hingga tingkat seperti itu. Visius Pilking mungkin tidak mengerti, tetapi masih terseret di belakang Zuo Fan saat mereka melaju menuju klan Luo.